Intro Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Aspen Rizal. Bagaimana kabar hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa klik tombol like pada video ini jika suka, dan klik tombol subscribe yang masih berwarna merah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang, inilah cara merawat kulit berminyak. Kulit lengket, menghilap, dan mudah berjerawat kerap dialami oleh pemilik kulit berminyak. Namun, mencuci muka saja tidak cukup untuk mengatasi keluhan yang muncul. Diperlukan perawatan yang tepat dan rutin agar kulit tetap bersih dan terjaga kesehatannya. Ada beberapa penyebab utama seseorang memiliki kulit berminyak mulai dari faktor genetik dan perubahan hormon. Namun, stres dan pola hidup tidak sehat seperti kebiasaan merokok dan konsumsi minuman beralkohol, juga dapat memicu produksi minyak berlebih dalam tubuh. Cara merawat kulit berminyak yang tepat Perawatan terhadap kondisi kulit berminyak tidak dapat disamakan dengan jenis kulit lainnya. Diperlukan penggunaan produk dan cara yang tepat agar kesehatan kulit tetap terjaga. Berikut ini adalah beberapa cara merawat kulit berminyak yang dapat Anda lakukan. 1. Cuci muka secara teratur Cara paling efektif untuk mengatasi kulit berminyak adalah dengan mencuci muka dua kali sehari, pada pagi dan malam hari. Gunakan sabun cuci muka yang bersifat non-comedogenik dan berbahan lembut agar tidak menyebabkan iritasi dan alergi. Selain itu, pilihlah produk sabun cuci muka yang mengandung asam salis silat, asam glikolat, asam betah hidroksi, atau benzoil peroksida untuk mengatasi kulit berminyak. 2. Oleskan pelembab setelah cuci muka Kulit berminyak tetap membutuhkan pelembab wajah agar tetap terhidrasi dan terhindar dari tanda-tanda penuaan. Pilihlah pelembab berlabel oil free untuk mencegah pori-pori tersumbat yang dapat memicu munculnya jerawat. Selain itu, Anda juga dapat memilih pelembab berbahan dasar air, sehingga tidak meninggalkan residu dan kilap pada wajah. Jika ingin menggunakan face oil pilihlah jenis minyak yang tidak menyumbat pori-pori dan gunakanlah sesekali saja. 3. Gunakan kertas minyak Kertas minyak dapat menyerap minyak seketika tanpa membuat kulit wajah terasa kering. Cara menggunakannya pun mudah, Anda hanya perlu menyeka atau mengelap wajah dengan lembut menggunakan kertas di area wajah yang berminyak. Namun, jangan sampai menggosoknya terlalu keras. Selain dapat menimbulkan luka, tindakan tersebut juga dapat menyebabkan minyak menyebar ke area lain di wajah. 4. Pilihlah kosmetik khusus kulit berminyak Gunakan kosmetik berlabel oil free bebas minyak atau water-based berbahan air bagi Anda pemilik kulit berminyak. Hindari pula penggunaan produk berbahan dasar alkohol, karena dapat menyebabkan iritasi kulit. Selain itu, Anda dapat menggunakan produk kecantikan yang mengandung teh hijau, niacinamide, ekstrak licorice, atau L-carnitin yang dapat mengontrol minyak berlebih. Namun, pastikan Anda mengikuti petunjuk penggunaan produk untuk menghindari iritasi kulit. 5. Oleskan tabir surya Apapun jenis kulitnya, menggunakan tabir surya sangatlah penting dilakukan, terutama ketika beraktifitas di bawah paparan sinar matahari. Untuk menghindari kulit semakin berminyak, pilihlah tabir surya berbentuk gel, berlabel oil free, serta mengandung zinc oxide atau titanium oxide. Penanganan kulit berminyak secara mek, jika penggunaan berbagai produk untuk merawat kulit berminyak tidak mampu mengatasi masalah yang Anda alami, segera konsultasikan ke dokter. Terlebih, jika kondisi kulit semakin memburuk dan disertai dengan munculnya jerawat atau komedo membandel. Dokter akan meresepkan krim khusus yang mengandung ada palene, tazarotene, atau tretinoin untuk mengatasi produksi minyak berlebih. Apabila muncul jerawat, dokter akan menyarankan Anda untuk melakukan chemical peeling dengan produk yang mengandung asam salisilat, asam glikolat, asam laktat, atau phenol. Sebenarnya, kulit berminyak juga memiliki beberapa manfaat, yaitu menjaga kesehatan kulit dan mencegah terbentuknya kerutan. Namun, penggunaan produk perawatan yang tepat dan penerapan pola hidup sehat juga penting dilakukan. Jangan lupa untuk membersihkan wajah dengan teknik double cleansing, terutama setelah bepergian, agar sisa makekap atau kotoran yang dapat menyumbat pori-pori dapat terangkat. Jika berbagai produk dan cara perawatan kulit berminyak justru semakin menyerburuk kondisi kulit Anda, segera konsultasikan ke dokter untuk mendapat penanganan yang tepat. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya melalui channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Wassalam